Oke teman-teman, balik lagi di Ninja Heroes New Era Di video kali ini kita akan coba buat Tearlist Ninja dan Ninjutsu Skill Untuk Pase yang kelima Karena Pase kelima ini Udah masuk di Spender terakhir Yaitu si Itachi Dan untuk 2 minggu ke depan Kemungkinan besar udah masuk Ninja di Spender Yang Pase ke-6 Sebelum masuk ke Pase ke-6 Kita coba buat Tearlist-nya terlebih dahulu Dan sedikit info juga Buat kalian yang belum tau Tearlist ini kubuat berdasarkan opiniku pribadi Kalaupun ada tipis-tipis Aku minta saran sama teman kanan-kiri Tapi tetep mungkin Kalau nanti sekiranya berbeda Sama pandangan kalian Dan di next-nya bakal bisa Kupertimbangkan untuk diperbaiki lagi Oke langsung aja Kita coba bahas mulai dari yang pertama Oke yang pertama Ini aku mau sedikit jelaskan dulu Jadi untuk Ninjanya Kubagi menjadi 2 Tearlist Dimana yang pertama ini Kita akan coba bahas dulu Tearlist Ninja S dan SS-nya Dan nanti yang kedua Baru kita coba bahas Tearlist Ninja SSS dan UR-nya Dan untuk skill-nya Itu nanti bakal kubuat jadi 1 aja Dan itu gak ada Tearlist Skill S ya Skill S itu gak ada Aku buatnya mulai dari yang SS Sampai ke yang SSS skill Kenapa kok kubedakan di Ninjanya Dan kujadikan 1 di skill-nya Karena untuk Ninja Sinergi antara Ninja S hingga UR Itu masih ada Dan itu biasanya kan masuk ke depo juga Sedangkan skill untuk penilaiannya itu Gak terlalu pengaruh banget Apalagi skill yang Ninja S Itu kayaknya sekarang udah gak terlalu worth it Maka dari itu Aku hanya masang skill tier list Di tier SS hingga SSS aja Jadi mungkin seperti itu Bisa dimaklumi Atau mungkin di nextnya bang Coba buat semuanya aja Monggo banget Nanti bakal ku pikirkan kembali guys Langsung aja kita coba bahas dulu Mulai dari yang Ninja S dan SS Yang paling atas dulu Kita coba bahas Mulai dari yang Cakra Api Nah ini dia Ninja-Ninjanya Di Ninja Cakra Api Yang paling pojok kiri itu Adalah Ninja yang paling worth it Untuk di build Yang paling OP lah Yang paling GG lah Bisa dikatakan seperti itu Dan yang paling kanan itu Ninja yang paling gak worth it Tapi untuk di awalan Yaudah gak apa-apa Kalau untuk di awalan kan No problem banget Disitu paling kiri ada SPM Madara Himawari Li Metali Dan ada Mami Hinata Dan yang lain-lain Sebenarnya si Himawari ini Gak terlalu bagus-bagus banget ya Dari segi Ninjanya Entah kenapa juga Si Himawari sama si Hinata ini Dapet Cakra Api ya guys ya Tapi emang Di bawaannya dulu kan Gak jauh beda juga Nah disini Kenapa kok Himawari ya Karena Himawari ini Ngebawa skill Softwave Combo Yang dulunya itu Pernah meta Untuk Cakra Angin ya Mungkin itu alasannya Dan untuk SPM sendiri Udah jelas Karena si SPM ini punya Apa ya Privilege sendirilah Kalian gacha 10% 10.000 gold Udah fix Dapet dia 2 biji kan Dan seperti itulah Untuk Madara sendiri Deploynya masih cukup OP sih Lanjut ke Cakra Angin guys ya Ini dia Untuk Ninja-Ninjanya Untuk Ninja S Sampai SS pun Ini udah mulai mentok loh Banyak banget Asli Yang di paling pojok kiri itu Ada NTN ya Atau Netos Naruto Sebelahnya ada si Amado Ada si Human Clone Dan ada si Minato Dimana si Amado Nggak usah Di Ini lagi ya Karena Amado kan Ngebawa skill Yang masih cukup meta Sampai sekarang Belum ada Counternya Murni Tapi tetep skill tersebut Butuh temen Nantilah kita coba Dan ya Untuk si Human Clone Juga bawa skill yang cukup meta Untuk sekarang Yaitu ada Surprise Attack Kalau nggak salah Dan itu Cakranya ada 2 biji Kalau nggak salah Juga ada Lightning Dan ada Wind Kalau nggak salah Yap bener Minato masih oke lah ya Skill Skillnya nggak sih Deploynya masih cukup oke Dan yang lain-lain Lanjut lagi Untuk Cakra Listriknya Oke Ini cukup sedikit Kalau kupikir guys ya Yang paling pojok kiri Ada si Mangekyu Sasuke Dimana ini Gambarnya versi Sebelum dirubah ya Kalau yang sekarang Mangekyu Sasuke yang sekarang itu Udah selewah guys Matanya Sebelahnya ada si Denki Itu ngebawa skill SS Cakra Listrik Yang masih cukup oke lah ya Di jaman kemarin Untuk jaman sekarang Kayaknya udah nggak deh guys Lanjut ada Dan yang seterusnya Ada si Kakashi A Raikage Sama si B Dan untuk Ninja S sendiri Terbaik sih menurutku Di Cakra Listrik Masih dibegang Sama si Kakashi ya Karena dia ini Ada deploy Sampai Meta Triple S guys Atau bisa jadi Nanti bakal ada juga Sampai Meta UR Dan inilah yang Kupikir tadi ya Kenapa kok Ninja Itu Kupuat Tirolisnya Mulai dari Ninja S Ya karena itu Ninja S itu ada Deploy Yang sampai Dengan Sinkron ya Yang sinkron Sama Ninja Triple S Kalipun Oke Ini untuk Ninja Listrik Dan lanjut lagi Untuk Ninja Tanahnya Dan ini Juga ada Ninja Tanah Banyak Yang paling pojok kiri Ada si Hashirama Sebelahnya ada Rae Hokage ketiga Dan ada Gar Commander Dan yang lain-lain Untuk Ninja SS Tanah Aku masih Ngevote Si Hashirama Karena emang Dia ini Deploynya Cukup oke Biarpun Skillnya Nggak terlalu Bisa dikatakan Tuh Non Ya mungkin Kalau ku bandingin Sama skill-skillnya Ya misalkan Si Choco ya Lebih bagus Skillnya Si Choco Tapi balik lagi Karena Ninja nya Itu cukup Bagus Untuk Deploynya Ya jadi Maka dari itu Ku taruh Di paling Pojok kiri Dan untuk Ninja S Chakra Tanah Aku masih Ngevote Si Orochimaru Karena emang Ninja itu Skill bawaannya SS Terus Deploynya Juga Banyak Lanjut lagi Kita masuk Ke Chakra Air Nah ini dia Wah Ternyata Chakra Air Itu Ninjanya Lebih banyak Daripada Ninja Chakra Listri guys Dimana Ini ada Berapa tuh 4 Ninja SS Dan ada 4 Ninja S Oke Yang paling OP Tetep aku masih pegang Si SPO Karena Deploynya Cukup bagus ya Lanjut lagi Ada si Tobirama Sumire KK Sebenernya Kalau kupikir Bisa juga Si Sumire ini Merangka Kesebelah kiri Tapi karena Ya gimana ya guys ya Ninja nya itu Deploynya Belum terlalu oke gitu Paling diambil Cuman skillnya doang Untuk skillnya Si Sumire Memang ku akuin Skill itu Masih jadi Meta Saat ini Di fase kelima Meta Untuk Chakra Air Biarpun Damagenya itu Gak sakit banget Tapi skill itu Bisa keluar 2 kali guys Nantilah kita coba Bahas di bagian Tear list skillnya Dan ada Ao juga Untuk Ninja S Yang paling oke Menurutku Masih dipegang Sama si Tsunade sih Karena emang Deploynya cukup Banyak Sama si Kabuto mungkin Tapi aku tetep Tsunade sih Lebih banyakan Tsunade kayaknya Oke sekarang kita Masuk ke Tear list Untuk Ninja Triple S Dan UR Dan ya Kita coba Bahas langsung aja Mulai dari yang Paling atas Untuk Chakra Api Yang pertama Ada Itachi Edo Di paling pojok kiri Dan ini Ninja Paling baru ya Masih ada Spender nya Per akung Record ini Lanjut lagi Ada Shigai Kinshi Kawaki Dan Koji Ini adalah Kelima Ninja Di tier list Ninja Triple S Dan UR Yang UR nya Cuman ada satu Memang baru ada satu Tapi untuk Triple S nya Masih sangat Oke banget Guys ya Untuk si Siapa Guy itu kan Dia punya Kuat yang cukup tinggi Kinshi juga Begitu Kawaki Kawaki itu Deploynya Bagus banget Dan Kasin Koji Yang paling rendah Secara Quality Dan skill nya pun Udah gak terlalu meta Lanjut lagi Kita masuk ke Cakra Angin Yang pertama Ada Naruto Kyubi Mood Ini adalah Ninja yang Baru juga Dan ini cukup meta Di Cakra Angin Dia masih Memegang top 1 Di Cakra Angin Dan Temani Sama si Menma Uzumaki Di Ninja UR nya Lanjut Ada si Baigon Top 1 Di SS Ada si Jiraya Borkam Dan ada Si Ujihasin Dan yang terakhir Ada si Kadai Dan ya Untuk SSS nya Aku masih Megang si Baigon Karena emang Ninja Baigon Deploynya Cukup banyak Skill nya Masih cukup meta Untuk Cakra Angin Karena emang Cakra Angin Ini masih cukup Kurang Menurutku Dari segi Skill nya Biarpun udah ada Skill nya Si Ujihasin Tapi tetep Belum terlalu Worth it Banget Menurutku Tapi kalau Sorry Dari segi damage nya Worth it Nantilah kita coba Bahas Belum juga Bahas skill nya Udah Melenceng kemana Oke lanjut lagi Kita masuk ke Cakra listrik Untuk yang pertama Udah pasti Ini ada Sasuke Wanderer Di Pemuncak Classman Untuk Cakra listrik Dan baru ada Satu ya Kalau kita Lihat Untuk Cakra listrik Oke Ini doang Untuk Cakra listrik Untuk Ninja Triple S nya Ada Si Hagurumo Renegang Sasuke Sama KDS Dan yang lain Lain Ya Mentok Sampai KDS Untuk Sarada Sama Derute Kayaknya Gak terlalu Oke Untuk Dipakai Tapi Kalau Di awalan Mungkin Boleh Tapi Kayaknya Kalau Udah Dapet Yang lain Mending Ganti Itu Untuk Ninja Listrik Dan Lanjut Lagi Kita Ke Ninja Tanah Yang pertama Ada Si TTM Dan Madara Susano Kedua Ninja Ini Sebenarnya Gak Beda Jauh Bahkan Sama Hampir Sama 11 12 Karena Yang Membedakan Itu Ada Di Output CP nya Dia Eh Sorry CP nya Pun Sama Yang Membedakan Itu Atribut nya Sorry CP nya Sama Kalau Gak Salah Itu Di Angka 1015 Bisa Dikoreksi Kalau Emang Salah Tapi Setau Terakhir Aku Nengok Polosanya Itu Bener 1015 Yang Membedakan Itu Atribut Tapi Tetap Aku Ngevote Si TTM Karena Dia Ninja Lebih Baru Lanjut Lagi Untuk Si 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 Dan Deploy Dan Ada Sagi Hiruzenwar Dan Lanjut Masuk Ke Ninja Triple S S S S Sin Key Dan Yang Terakhir Ada Momosy Key Ini Ini うん Ninja Untuk Elemen Tanah Dan Untuk Ur Tetap Masih Dipegang Sama TTM Dan Triple S Aku Pegang Easy Key Dan Mungkin Ada Code Jadi Kes Top Tier Juga Cuma Ya Tau свое 새 versi U R olması ini dia untuk cakra tanah dan kita lanjut ke cakra airnya yang pertama ada urashiki ok sakurasage, buru dan ini siapa namanya mitsukisage guys ya untuk urashiki masih jadi top tier karena ya gimana ya dia ngebawa skill cakra air tipenya damage yang cukup oke lah daripada si sakura itu ngebawa skill triple S ya bener triple S cuman kan dia kan masuknya ke heal bukan damage gitu nah oke sekarang kita masuk ke tier list ninjutsunya temen temen nah disini aku tadi udah bilang kalau di tier list ninjutsu ini gak ada ninjutsu skill dari tier S ya tapi kalian mungkin bisa lihat di pojok kanan bawah itu ada skill S yaitu CS atau cop seal dimana itu adalah skill yang cukup istimewa maka dari itu kukasih tempat tersendiri untuk CS ini di paling pojok kanan bawah karena memang skill itu bener bener cukup membawa meta yang cukup besar ya mulai dari jamannya ninja hero shriborn sampai sekarang new era skill CS masih jadi paling the best guys ya karena emang apa ya skill CS ini ngebawa meta RR yang masih kepake sampai sekarang pun maka dari itu ini skill masih kukasih tempat tersendiri untuk di tier list ninjutsu dan kita coba bahas dulu mulai dari yang paling atas chakra api temen temen paling pojok kiri bisa dikatakan tuh paling boarded itu ada kurama susano ini skill memang bener masih jadi meta di fase kelima temen temen apalagi kalau kalian bisa pake ini skill untuk di Itachi Edo itu bener bener cocok banget biarpun di keterangannya itu ada hit rate sampai 100% kalau gak salah dan itu sebenernya ya bisa nurunin miss sih cuman ya balik lagi yang namanya ke counter ninja nya bawaannya itu kan angin di counter sama chakra nya skill nya yang api itu ya tetep aja baliknya gak worth it juga guys ya kalau bisa yang sama cocok antara ninja chakra dan skill chakra nya lanjut untuk skill kedua ketiga ini adalah skill-skill yang dimiliki oleh ninja UR dengan chakra api nya guys ya ini masih worth it kalian tinggal pilih aja salah satu tapi tetep ya untuk skill pertamanya aku vote si kurama susano untuk secondary skill nya kalian bisa pilih antara skill nya si yuruzhen atau skill nya si menma dan ini untuk skill ninja triple S yang lain temen temen nah ini nah mungkin kalian ada yang berpikir gitu bang bukannya itu ada skill yang cukup meta ada tembom bang kenapa gak lu kasih di paling pojok kiri sebenernya gini temen temen tembom ini bagus banget tapi secara langsung dia bukan tipe skill yang langsung nge direct damage gitu loh guys ya intinya itu skill itu butuh yang namanya temen dan ada jeda waktu untuk ledakannya dia ya intinya itu skill itu gak bisa langsung damage gitu gak bisa langsung nge damage perlu efek perlu beberapa turn untuk meledak skill tersebut tapi tetep itu skill masih jadi yang paling OP tapi ya mau bagaimanapun menurutku tier nya tetep kalah sama skill yang paling pojok kiri sih guys kurama susano dan yang lain lain karena memang tembom ini butuh temen guys butuh temen ibaratkan ginilah kasih contoh ya misalkan kalian pake tembom nih dan gak pake CS nah kalian pake tembom doang tapi gak pake CS lawan temen atau lawan kalian itu dia pake CS dan pake tembom bisa jadi kalian ini kalah ya gitu lah ya intinya seperti itu lah guys ya karena kemakan durasi dan kena stun dari efeknya si CS itu sendiri guys memang itu skill butuh temen lah intinya seperti itu lanjut lagi untuk chakra anginnya top satunya masih dipegang sama skillnya Uchi Yashin dan keduanya dipegang sama skillnya human clone dua skill ini cukup bagus secara damage dan chakra tapi gak secara animasi guys jujur aja aku gak terlalu suka sama animasinya tapi tetep secara damage mereka berdua adalah skill yang bisa dikatakan itu meta untuk ninja angin dan selebihnya adalah skill-skill lama yang pernah meta pada jamannya yap bener disitu ada rushing bygone ada skillnya si jiraya sage sebenernya gak worth it karena itu skill tuh chakra nya dua ya ada angin dan ada api juga mungkin aku lebih ngevote sovif combo ya biarpun damage nya lebih kecil tier nya lebih di bawahnya juga tapi bisa keluar dua kali dan sama cocok dengan chakra anginnya anginnya lanjut kita masuk ke chakra listrik ini ada beberapa skill juga seperti yang bisa kalian lihat guys nah ini yang paling pojok kiri memang guys ya untuk skill chakra listrik ini belum ada yang punya yang bisa keluar dua kali itu belum ada guys cuman surprise attack doang itu pun surprise attack skillnya chakra nya itu ke counter sama chakra yang lain surprise attack kan chakra nya itu ada dua ya wind dan lightning kalau kalian pakein ke ninja lightning atau listrik otomatis jatuhnya non malah justru menurutku gak worth it kalau kalian mau ngebuild mungkin lebih baik kasih aja susano blade atau skillnya kds di comboin sama apa ya chidori biasa mungkin lebih oke atau second dari skillnya bisa kasih surprise attack juga gak apa-apa sih biarpun non masih tetep ada nempel lightning disitu atau listrik lanjut lagi untuk chakra tanahnya yang paling pojok kiri wah ini ya ini adalah skill amaterasu susano milik si king itachi yang baru aja rilis guys wah kalau di chakra tanah itu cukup banyak teman-teman wah mantap ya sampai sini ada sampai sini aja adalah skill-skill yang dibawa sama ninja ur yang paling pojok kiri tetep itu paling meta dan paling baru dengan damage kalau gak salah 480% strength guys dan untuk skillnya si ttm sama siapa namanya madrasusano itu sebenarnya gak ada beda dari start damage sama cuman yang membedakan tuh animasinya doang guys animasinya doang kalau kita ngomong animasi sebenarnya paling epic diantara kedua skill itu animasi skillnya madrasusano karena dia ngambil dari cutscene animenya langsung guys cocak emang gamenya ini ya mungkin gak ada ide atau gimana gak tau lagi dah untuk skill-skill yang lain ada juga ini skill bawaan ninja SS cuman yang bisa keluar satu kali doang lanjut lagi untuk ninja chakra air sorry skill chakra airnya top 1 masih dipegang sama si skillnya fountain spray ya skillnya sumiri kekei biarpun damage nya kalau gak salah itu cuma 370 doang tapi ini skill bisa keluar 2 kali cuy dan ada skill-skill yang lain ya gini aja untuk skill chakra air itu memang kayaknya belum ada yang bagus mungkin nanti di fase ke-6 baru keliatan ada skill air yang bagus bahkan sampai tier UR guys nantilah kita coba bahas juga tier listnya di fase ke-6 nanti lanjut lagi kita masuk ke chakra non nya yang pertama ada skillnya si Sasuke Musafir ini skill emang non dan bisa keluar 2 kali yang paling worth it dan yang lain seperti inilah ya gak ada yang oke lagi dan ya mungkin ini aja tier list untuk ninjutsu skill di fase ke-5 jadi seperti itu aja guys pembahasan kita tentang ninja dan ninjutsu skill untuk tier listnya sekali lagi aku bilang kalau emang ada yang kurang kalau emang ada yang salah kalau emang ada yang kelewatan monggo ditambahin di komen di next nya bakal ku perbarui atau ku benerin lagi teman-teman terima kasih buat yang menonton selanjutnya dan mantap jiwa ketemu lagi di fase ke-6 guys tier list ninja dan ninjutsu skillnya